hai 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 Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel yang tahun 2304 di video kali ini saya ada di dua kamar ya di dalam kamar jadi orangnya ini mau mau pasang kipas angin tapi belum ada colokannya buat mengguni kipas angin jadi dia pengen ini dirubah ke saklar yang ada stop kontaknya ini saklar biasa ya saklar tunggal jadi kita akan merubah saklar tunggal ini menjadi saklar yang ada kecolokan atau stop kontak buat kipas angin ya oke langsung aja kita bongkar ya kita belajar sama-sama tutorial cara melubah saklar tunggal menjadi saklar yang ada stop kontaknya Oke teman-teman sebelum kita membongkar saklarnya jadi alat yang harus dipersiapkan itu saklar seperti ini ya saklar yang ada stop kontaknya terus rangkaiannya seperti yang sudah saya videokan seperti ini kita hubungkan kabel yang satu ke saklar dan yang satu ke stop kontak ini nanti kita hubungkan lagi ini untuk arus yang masuk dari kabel kawai ameter arus dan yang satu lagi ini kita akan memerlukan kabel lagi kita akan pasang kabel lagi nanti di sini ke atas itu untuk arus masa nanti kita akan masukkan ke sini ya karena eh saklar seperti ini ada arus masanya ya ada arus masanya untuk stop kontak karena saklar tunggal seperti ini hanya dua kabel ya hanya dua kabel itu kabel arus yang langsung dari kawai ameter ke sini dan kabel menuju lampu ya jadi masa tidak masuk ke sini Oke langsung kita bongkar ya kita langsung ganti dan kita siapkan kabel untuk masanya kita langsung hubungkan ke kabel masa yang menuju lampu juga ya gitu-situ ya ke kabel yang dari masa dari kawai ameter oke langsung kita bongkar jadi teman-teman saya sudah membongkarnya ya seperti ini jadi saklar tunggal seperti yang sudah di videokan sebelumnya hanya mempunyai dua kabel ya kita menggunakan dua kabel dua lubang yang satu kabel arus yang dari kawai ameter yang satu lagi kabel keluar yang menuju lampu ya ini kabel yang menuju kabel lampu ya ini kabel yang dari kawai ameter merah semua nanti kita akan tambahkan satu kabel lagi untuk kabel arus masa ya karena ke saklar yang berisikan setel pantas kita akan memerlukan kabel masa ya ke bawah ya jadi kita akan tambah lagi kabel masa Hai kita cari warna yang berbeda ya warna hitam ya dan kita dan ke atas nanti kita akan sambungkan ke kabel masa yang dari kawai ameter ya mungkin teman-teman sudah tahu lah sambungan ke atas ya dan itu juga sambungan yang langsung ke kabel masa yang menuju lampu ya ini kabel arus yang menuju lampu cuma satu ya satu lagi kabel masa di atas disambungkan ya yang menuju lampu nanti kita akan tambahkan lagi kabel hitam kabel masa dan kita juga di atas nanti kita akan sambungkan ke kabel masa yang dari kawai ameter dan juga yang tersambung kabel yang menuju lampu kabel masa ya Oke langsung kita pasang kabel hitam untuk arus masanya ya Oke teman-teman saya sudah memasang kabel masa ini warna hitam ya kabel masa yang dari kawai ameter ini dan satu lagi kabel arus yang juga dari kawai ameter ya dan satu lagi ini kabel yang menuju itu ke lampu ke lampu kabel arus ya untuk kabel masa yang menuju lampu itu langsung kita hubungkan di atas ya di atas pelafon dan nanti kita akan sambungan ini ke saklar baru ya saklar baru yang ada setelah kotaknya ini kabel arus kabel arus ya harus yang ada kabel dari kawai ameter Oke langsung kita hubungkan ke saklarnya kita langsung masukkan ke sini ya Oke teman-teman sudah tahu ya berapa masalahnya Oke teman-teman mengulang saja sedikit ya ini sudah saya sambungkan semua yang tadi sudah saya hubungkan ini dari saklar stok kontak ke saklar lampu kita hubungkan kabel arus yang dari kabel kawai ameter masuk ke sini dan dia juga menuju ke saklar lampu dan satu lagi kabel ini dikit kita opening salarnya ini harus berpindah ke kabel yang menuju lampu kabel merah ini ya ini untuk saklar dan ini untuk stok kontaknya ini kabel masa sudah saya sambungkan juga colokan seperti ini ya kita sudah hubungkan ke lubang yang satunya ini untuk masa ini ya oke langsung kita pasang yang kita pasang kita sudah tahu rangkaiannya ya seperti ini kita hanya menambahkan kabel masa ke atas menghubungkan ke masanya ke atas langsung ke sini ya ke saklar yang ada stop kontaknya oke langsung kita pasang oke teman-teman saya sudah memasangnya dengan rapi seperti ini yang tadinya saklar tunggal biasa seperti ini kita sudah berubahnya ke saklar yang ada colokannya yang ada stop kontaknya ya buat teman-teman kita akan coba ya pakai test frame apa ada harusnya apa tidak ada ya kita akan coba pakai saya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya video cara penantian saklar gungal ke saklar yang ada stop kontaknya seperti ini ya jadi seperti itu ya cara penantiannya ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati